Rasa sedih kini tengah dialami oleh salah satu pemain Red Spark yang tampaknya mulai merasa nyaman dengan Megawati Setelah sebelumnya kedatangan-kedatangan pemain Anyar harus menggeser posisinya tersebut Red Spark di musim ini benar-benar memberikan kejutan yang begitu sangat besar sekali kepada para penggemar setelah sebelumnya hanya satu hari saja baru meresemikan Hayorim Namun kali ini langsung ditukar dengan bintang Hei Pass Pertukaran itu tampaknya menjadi sorotan utama, bukannya apa-apa Siapa yang menyangka bahwa Kim Se-in sendiri langsung ditukar lewat pengumuman yang diutarakan lewat akun Red Spark tersebut Ya lewat pengumuman itu Red Spark menampilkan foto Kim Se-in dimana bintang potensial muda itu tampaknya harus mengemas koper lebih cepat ketimbang apa yang dikira Pertanyaannya siapakah Kim Se-in tersebut Kim Se-in merupakan satu dari tujuh outside hitter yang dimiliki oleh Daijoon Jung Gwang Jang Red Spark musim ini Namanya tentu kalah tenor dengan Gio Kana Milana dan Lee So-yong yang menjadi andalan Ko Hye Jin di setiap pertandingan Kim Se-in memang tak menjadi pemain utama karena kalah saing dengan sang kapten Sesok Pak Hei Min dan Lee So-yong awalnya lebih dipercaya Ko Hye Jin daripada Kim Se-in Kim Se-in lebih dipercaya Ko Hye Jin sebagai pemain spesialis di beberapa pertandingan Namun pada-pada leg kedua semifinal playoff Kim Se-in ini menunjukkan kualitasnya sebagai outside hitter pengganti dari Lee So-yong Kim Se-in memiliki pertahanan yang baik Kualitas serangannya juga cukup tajam dengan spek yang deras Gadis kelahiran 6 Februari 2003 itu tidak memiliki tubuh yang tinggi Sebagaimana idealnya seorang outside hitter Meski begitu ia sudah bermain volley sejak SMA dan SMA Red Spark sementara itu bukan tim pertama yang dibela Kim Se-in di Liga Volley Putri Korea tersebut Mulai muncul pada tahun 2021 Kim Se-in menjadikan EA Pepper sebagai tim pertama yang dibelanya Kemudian satu musim berikutnya Kim Se-in menjadi bagian dari Haipas Dan harus bersaing dengan outside hitter cantik Timnas Serbia Katarina Jovic Bersama Haipas Kim Se-in merasakan indahnya gelar juara Liga Volley Putri Korea Selatan pada musim 2022 Sampai dengan 2023 Baru pada musim ini atau 2023 sampai 2024 Kim Se-in bergabung dengan Dae Joon Jung Wang Jang Red Spark Kim Se-in juga sedang menapaki gelar juara bersama Red Spark Jika mereka berhasil mengalahkan Pink Spider di pertandingan ketiga playoff Jika sukses menuntuhkan Pink Spider Maka Kim Se-in dan squad Red Spark akan melaju ke grand final V League Dan berhadapan langsung dengan Hyundai Hill Stage Nah secara profil Kim Se-in ini bukanlah sosok yang biasa Akan tetapi sosok yang bisa dikatakan sangat luar biasa sekali ketika bertanding di atas lapangan Memang walaupun tidak menjadi salah satu andalan kohejin Akan tetapi Kim Se-in ini sempat menjadi salah satu harapan utama dari Red Spark Namun siapa yang menyangka dalam wawancaranya itu Kim Se-in tampaknya terlihat cukup sedih Dimana dirinya melakukan wawancara dengan menyinggung Indonesia Sebagai tempat yang paling indah dan pengalaman terbaik selama dirinya berkarir di atas lapangan Memang kita bisa melihat ketika di Korea Karakter dari Kim Se-in ini bisa dikatakan memiliki karakter yang cukup pendiam Namun setelah datang ke Indonesia Dirinya sangat bahagia dan sangat akrab sekali dengan Megawati Kim Se-in memberikan pesan yang cukup menyayat hati Dimana ia mengatakan kata-kata yang berbeda ketimbang Lee So-yong yang pindah dari Red Spark Jika Lee So-yong pas pindah dirinya berkata bahwa pindah karena ingin tantangan dan peluang juara Maka Kim Se-in seperti menyematkan satu penyesalan bahwa dia tidak bisa berbicara lebih banyak di Red Spark Saya tidak bisa tinggal di Red Spark untuk waktu yang lama Tapi saya senang bisa bekerja dengan pemain bagus Pengalaman pergi ke Indonesia tidak bisa saya lupakan Terima kasih banyak untuk ini Ini adalah tim yang sangat saya kenal Jadi saya merasa seperti kembali ke rumah Ujar Kim Se-in dalam salah satu cuplikannya tersebut Ya kita bisa melihat bagaimana Kim Se-in berbicara bahwa Bahwa dirinya sangat senang bisa bekerja sama dengan pemain bagus Beberapa pemain bagus di Red Spark sudah dipastikan adalah Megawati Kemudian dia sekaligus Lee So-yong Itu adalah tiga pilar utama dengan kata lain bahwa Kim Se-in sangat bahagia sekali Bisa bekerja sama dengan Megawati dan menjadi kunci utama dari Red Spark di musim sebelumnya Kemudian Kim Se-in juga berbicara bahwa pengalaman ke Indonesia tidak akan pernah dilupakan Kenapa? Karena ketika di Indonesia Kim Se-in yang sebelumnya cukup diremehkan di Red Spark Atau pengalamannya saat bertanding untuk kali ini Dirinya mendapatkan pengalaman diperlakukan setara dengan jajaran bintang yang lainnya Jelas situasi ini mempengaruhi semuanya Dimana Kim Se-in sendiri sangat bahagia Bahkan kita bisa melihat berapa sumringahnya Kim Se-in saat berada di Indonesia dalam persaingannya tersebut Sehingga hal ini membuat Kim Se-in lebih memilih menjadikan pengalaman di Indonesia adalah pengalaman terbaik melebihi apapun Jadi dapat ditarik kesimpulan itulah pesan Kim Se-in untuk Megawati dan rasa terima kasih kepada Indonesia Dimana Kim Se-in begitu sangat bahagia sekali dengan seluruh pengalamannya Sehingga situasi ini memungkinkan bahwa Kim Se-in pergi dengan sangat bahagia sekaligus Pergi dengan pengalaman yang tak didapatkan oleh siapapun Terima kasih telah menonton!